Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimmin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari konten spoiler Martell Immortal Season 3 Part ke-19. Dan langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Yang dimana cerita ini berlanjut setelah Yechen sebelumnya telah berhasil mengalahkan Lu Hao. Dan Yechen telah membawa tubuhnya Lu Hao pergi ke tempat yang aman karena disuruh oleh naga Taegu. Kemenangannya Yechen dalam pertarungan melawan Lu Hao sekarang sudah tersebar luas ketiga sekte. Semua sekte tersebut telah mendengar kabar kalau Jingyu telah berhasil mengalahkan Lu Hao dan membawa Lu Hao pergi entah kemana. Hal ini tentu saja membuat sekte Cinyun sangat panik karena kekuatan utama dari sekte Cinyun mereka yaitu tubuh suci Lu Hao telah dibawa pergi. Dan hal ini bisa menjadi berita buruk bagi sekte Cinyun karena mereka sebentar lagi juga akan berperang melawan dua sekte. Yaitu sekte Zeyang dan juga sekte Heng Yue. Sedangkan di markas rahasia dari istana Yan Huang sekarang, Senior Liu dan juga Senior Yue serta Hua dan juga Sian telah dibawa ke tempat tersebut. Dengan disini mereka semua baru mengetahui jika Cinyun sebelumnya yang telah bertarung melawan Lu Hao merupakan Yechen. Mereka berempat tak menyangka jika Yechen ternyata masih hidup. Senior Liu pun bertanya kepada Yu Ar kenapa Yechen memiliki hubungannya dengan istana Yan Huang. Yu Ar pun memberitahu kalau Yechen merupakan pemimpin mereka semua sebagai tuan suci. Mendengar hal itu pun membuat Senior Liu sangat kaget karena tak menyangka jika Yechen merupakan tuan suci istana Yan Huang. Berpindah kepada Yechen sekarang, Yechen sekarang telah membawa Lu Hao pergi ke tempat yang aman. Dan disini Yechen berbicara kepada Naga Taegu. Apa yang akan mereka lakukan kepada tubuhnya Lu Hao dan juga Naga Taegu yang berada di tubuhnya Lu Hao. Naga Taegu menjawab kalau mereka akan mencoba untuk mengeluarkan jiwa Naga Taegu yang berada di tubuhnya Lu Hao. Mendengar hal itu pun membuat Yechen sedikit khawatir karena Naga Taegu ini merupakan Naga Taegu jahat. Jika mereka keluarkan apakah hal tersebut tidak menjadi pertanda buruk. Naga Taegu memberitahu kalau mereka sebenarnya masih bisa memurnikan Naga Taegu yang berada di tubuhnya Lu Hao. Dengan menggunakan teknik pemurnian matahari. Jika mereka menggunakan teknik pemurnian matahari terus menerus kepada Naga Taegu Lu Hao. Maka nanti sikap jahat dari Naga Taegu Lu Hao akan membaik. Yechen menerima tugas dari Naga Taegu. Lalu Yechen pun mempelajari teknik pemurnian matahari yang telah diberikan oleh Naga Taegu. Yechen pun sedikit mengeluhkan dengan nama tiga Naga Taegu ini yang sama. Jadinya Yechen memutuskan untuk memberikan mereka masing-masing nama. Yang dimana Naga Taegu Sik Te Heng Yui bernama Long Er. Naga Taegu dari Sik Te Ching Yun bernama Long Yi. Dan Naga Taegu Sik Te Zeyang ataupun Naga Taegunya Yechen bernama Long Ye. Jadi ada tiga nama yaitu Long Ye, Long Er dan juga Long Yi. Yechen pun langsung menggunakan teknik pemurnian matahari kepada Naga Long Yi yaitu Naganya Sik Te Ching Yun. Di saat Yechen yang sedang memurnikan Naga Long Yi, Naga Long Yi berbicara kepada Yechen. Yang dimana dirinya ini kesal kepada Yechen karena mencoba untuk merebut dirinya dari Sik Te Ching Yun. Jadi Naga Taegu Long Yi menyuruh kepada Yechen untuk mengakhiri nyawanya saja. Yechen menjawab kalau dirinya sebenarnya tidak berniat untuk menyelamatkan Long Yi. Tetapi karena diperintahkan oleh Naga Taegu Sik Te Zeyang dirinya mau menyelamatkan Naga Long Yi. Mendengar hal itu pun membuat Naga Taegu Long Yi merasa sangat kaget. Karena bagaimana Yechen bisa berhubungan dengan Naga Taegu yang berada di Sik Te Zeyang. Karena si Naga Long Yi tidak bisa merasakan adanya keberadaan Naga Taegu di tubuhnya Yechen. Yechen menjawab kalau Naga Taegu memang tidak berada di tubuhnya. Tetapi Naga Taegu tersebut masih berada di Sik Te Zeyang dan dirinya telah meninggalkan bayangannya di Sik Te Zeyang. Makanya di sini Yechen bisa berbicara dengan Naga Taegu Sik Te Zeyang. Dan juga Yechen telah memiliki janji dengan Naga Taegu Sik Te Zeyang. Yang dimana Yechen akan menyelamatkan Naga Taegu Sik Te Zeyang tetapi tidak bisa dilakukan oleh Yechen sekarang. Karena sekarang Naga Taegu milik Sik Te Zeyang telah ditahan dengan sangat ketat. Tetapi untuk menyelamatkan Naga Taegu Long Yi, Yechen sekarang bisa melakukan hal tersebut kepada Naga Taegu. Naga Taegu Long Yi tidak percaya dengan perkataan Yechen. Ia berpikir kalau Yechen sekarang hanya mencoba untuk mengambil kekuatannya dari Lu Hao. Yechen menjawab dirinya tidak memperlukan pengakuan dari Naga Taegu Long Yi. Dirinya akan tetap membebaskan Naga Taegu Long Yi dari tubuhnya Lu Hao. Dan setelah itu Naga Taegu Long Yi diperbolehkan untuk bebas tidak ada lagi orang yang akan menyegel Naga Taegu Long Yi. Maupun sekte besar yang akan mengambil kekuatan dari Naga Taegu Long Yi. Naga Taegu Long Yi yang mendengar itu pun cukup kaget karena ia tak menyangka jika Yechen akan mencoba untuk membebaskan dirinya. Lalu Naga Taegu Long Yi meminta izin kepada Yechen untuk diperbolehkan berbicara dengan Naga Taegu Long Yi. Karena adanya beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh Naga Taegu Long Yi kepada Naga Taegu Long Yi. Yechen memperbolehkan hal tersebut. Lalu Yechen pun menghubungkan mereka berdua. Setelah Naga Taegu Long Yi dan juga Naga Taegu Long Yi saling bertemu, mereka berdua saling mengobrol. Tetapi di sini Yechen tidak mengerti dengan perkataan mereka berdua. Karena mereka berdua menggunakan bahasa ras naga. Setelah Naga Taegu Long Yi dan juga Naga Taegu Long Yi berbicara, Yechen pun bertanya kepada mereka apa yang telah mereka bicarakan. Tetapi Naga Taegu Long Yi tidak menjawabnya Yechen. Ia menyuruh kepada Yechen untuk memulai formasi dari pemurnian matahari. Singkat cerita, Yechen pun telah berhasil mengeluarkan Naga Taegu Long Yi keluar dari tubuhnya Lu Hao. Dan setelah itu, Yechen mengeluarkan segel pemurnian kepada Naga Taegu Long Yi. Agar Naga Taegu Long Yi tidak kabur dan juga tidak berubah menjadi Naga jahat. Naga Taegu Long Yi pun sangat kesal kepada Yechen karena Yechen ternyata yang telah menipu dirinya. Karena Yechen sebelumnya telah mengatakan kalau ia tidak akan menyegel dirinya. Yechen menjawab jika hal tersebut memang benar. Tetapi penyegelan ini digunakan untuk mencegah Naga Taegu Long Yi kabur. Jika kabur tetapi masih dengan jiwanya yang jahat, maka hal tersebut bisa merepotkan bagi Yechen dan juga Naga Taegu Long Yi. Yechen melanjutkan penyegelannya dengan Yechen yang mengeluarkan teknik bayangannya. Segel pemurnian matahari pun sekarang telah dibentuk oleh Yechen. Sedangkan teknik penyegelan yang telah dilakukan oleh Yechen sekarang sedang diawasi oleh teman-temannya Yechen. Hua dan juga Xian merasa khawatir kepada kakak mereka Yechen yang masih belum keluar-keluar juga. Yu Er menenangkan kepada mereka berdua kalau Yechen akan baik-baik saja. Karena ia telah mengenal Yechen sebagai orang yang sangat hebat. Setelah 6 jam berlalu, teknik pemurnian matahari pun telah selesai. Tanpa sekarang Naga Taegu yang telah berubah menjadi kecil. Yang sepertinya kekuatan dari Naga Taegu ini telah berhasil dimurnikan oleh Yechen. Namun setelah itu, tiba-tiba saja si Naga Taegu memasuki tubuhnya Luhau kembali. Hal ini pun membuat Yechen merasa panik karena ia takut jika Luhau akan bangkit kembali. Dan mulai menyerang dirinya secara brutal seperti pertarungan sebelumnya. Namun setelah Luhau bangun, tiba-tiba saja Luhau ini berubah menjadi orang yang berbeda. Yang sebelumnya Luhau seperti orang psikopat, sekarang Luhau justru seperti orang anak kecil. Yang tampak begitu lembut dan juga sopan kepada orang lain termasuk Yechen. Bahkan di sini Luhau menyebut Yechen dengan sebutan kakak. Yechen pun bertanya kepada Naga Taegu apa yang sedang terjadi. Naga Taegu Longyi menjawab jika sebenarnya sekarang Naga Taegu Longyi yang sebelumnya telah dimurnikan oleh teknik pemurnian matahari telah berhasil mereka murnikan. Sekarang sifat jahat dan juga niatan membunuh dari Naga Taegu Longyi sekarang telah musnah. Dan sekarang hanya menyisakan sikap polosnya saja. Yechen yang mendengar itu masih belum percaya jadinya Yechen mencoba untuk membuat Luhau ataupun Naga Taegu Longyi ini marah kepada dirinya. Yaitu dengan Yechen menghina Naga Taegu Longyi dan juga menapar Naga Taegu Longyi serta memukuli Naga Taegu Longyi. Sampai membuat Naga Taegu Longyi ini merasa kesal kepada Yechen. Keributan yang telah terjadi di sana membuat semua orang yang berada di luar dari ruangan Yechen pun sangat panik karena mereka khawatir jika Yechen berada di kondisi yang berbahaya. Mereka pun memasuki ruangan tersebut tetapi setelah mereka masuk ke dalam sana mereka melihat jika tuan suci mereka yaitu Yechen sekarang telah membuli Luhau. Para tetua istana Yan Huang pun dengan segera memisahkan mereka berdua. Dan disini para tetua istana Yan Huang juga sangat kaget karena mereka melihat Luhau yang sangat berbeda dari sebelumnya yang tampak sekarang Luhau seperti seorang anak kecil. Yechen pun menjelaskan kalau dirinya sebelumnya telah memurnikan jiwa dari Naga Taegu dan juga Luhau. Maka itu kenapa sekarang Luhau dan juga Naga Taegu Longyi berubah menjadi orang yang baik. Untuk berjaga-jaga pihak dari ketua istana Yan Huang pun memutuskan untuk mengurung Luhau sementara. Karena mereka khawatir jika Luhau akan berubah menjadi jahat kembali. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Luhau dapat terbebas dan sekarang Luhau tampak telah merubah wujudnya seperti seorang petapa. Yang dimana disini Luhau ingin meminta pengakuan dari mereka semua kalau dirinya ini bukanlah orang jahat. Makanya dirinya sampai berani merubah penampilannya. Hal ini pun membuat Yechen merasa cukup gembira karena hal ini sangatlah menghibur. Tidak lama kemudian adanya Sian dan juga Hua yang datang ke tempatnya Yechen dengan penuh gembira. Karena mereka berdua sudah kangen sekali dengan kakak mereka yaitu Yechen. Dan disini pun terjadilah pertemuan yang mengharukan. Tetapi si Luhau ini justru mengganggu pertemuan mereka karena sikapnya yang terlalu ramah. Jadinya para tetua istana Yan Huang pun memutuskan untuk memindahkan Luhau sementara waktu. Agar Yechen bisa menghabiskan waktu bersama adik-adiknya yaitu Hua dan juga Sian. Kemudian pun Yechen bertanya kepada Sian bagaimana Sian bisa bertahan hidup. Sian menjawab kalau dirinya bisa bertahan hidup karena sebelumnya Sian telah mendapatkan pertolongan dari seorang wanita cantik misterius yang belum dikenali oleh Sian. Dan wanita itu sempat memberi tahu kepada Sian kalau Sian ini memiliki garis keturunan roh yang masih belum dibangkitkan. Dan setelah itu Sian tiba-tiba saja berpindah tempat di sebuah hutan presik. Dan setelah kejadian itu Sian tidak pernah bertemu kembali dengan seorang wanita yang telah menyelamatkan dirinya. Naga Taegu memberi tahu kepada Yechen kalau Sian ternyata memiliki kekuatan dari tubuh suci yang disebut dengan tubuh suci Yuanling. Yang dimana kekuatannya sama dengan tubuh spiritual milik Nishuang. Tetapi karena sekarang kekuatan itu belum bangkit makanya Sian masih belum bisa merasakan kekuatan tubuh Yuanling miliknya. Bisa dibilang harus menunggu kebangkitannya terlebih dahulu. Hal ini sendiri sama seperti tubuh Nishuang sebelumnya. Yang dimana tubuh spiritual milik Nishuang itu sebelumnya belum dibangkitkan. Tetapi dengan berkultivasi terus menerus tubuh Nishuang pada akhirnya telah berhasil dibangkitkan. Membuat sekarang Nishuang bisa mengendalikan tubuh spiritualnya. Begitu juga dengan Sian, Sian juga akan mengalami hal yang sama seperti Nishuang. Naga Taegu juga memberi tahu kepada Yechen mengenai kekuatan yang dirasakan oleh Naga Taegu dari tubuhnya Hua. Yang dimana Naga Taegu merasakan adanya kekuatan dari keras suci pertempuran. Yang dimana ras keras suci ini sendiri merupakan ras yang sangat langka. Karena setiap kemuculannya hanya beberapa saja yang telah berhasil bangkit. Dan di sini Hua terbilang beruntung karena telah membangkitkan kekuatan dari keras suci pertempurannya. Jadi bisa dibilang ras keras suci pertempuran ini merupakan ras yang sama seperti Sun Wukong. Secara singkatnya kalau Hua ini memiliki kekuatan yang sama seperti Sun Wukong. Dan jika Hua bisa melatih kekuatan dari tubuh keras suci-nya maka Hua bisa berkemungkinan hidup selama 80 ribu tahun. Yechen yang mendengar itu pun sangat kaget karena ternyata jangkauan hidupnya Hua sangatlah panjang. Namun Naga Taegu menjelaskan jika 80 ribu tahun bukanlah waktu yang sangat panjang. Karena sebelumnya kaisar pertama dari sana Yan Huang yaitu kaisar yang hidup selama 140 ribu tahun. Dan untuk Yechen sendiri karena telah memiliki kekuatan dari tubuh kaisar sunyi. Kemungkinan Yechen bisa mendapatkan panjang umur sebanyak 20 ribu ataupun 30 ribu tahun. Tetapi hal ini masih bisa ditingkatkan lagi. Yang dimana jika Yechen bisa menguasai dari kaisar tubuh Yan ini. Maka kemungkinan Yechen untuk hidup selama 80 ribu tahun juga sangatlah mungkin. Atau mungkin bisa lebih panjang daripada itu. Itu semua tergantung bagaimana Yechen bisa menguasai dari tubuh kaisar sunyinya. Kemudian pun reuni Yechen bersama Xian dan juga Hua telah usai. Dan pada malam harinya sekarang Yechen berada di atas genteng untuk bersirahat. Sambil disini Yechen memikirkan tentang keadaan dari guru Suan. Karena Yechen yang sudah sangat kangen sekali dengan guru Suan setelah sekian lama tidak bertemu. Namun di saat itu tiba-tiba saja Yu Er datang ke tempatnya Yechen. Memberi tahu kalau dirinya telah menemukan keberadaan dari Shou Er. Yang sayangnya Shou Er sekarang berada di kondisi yang terluka parah. Yechen yang mendengar itu pun dengan segera pergi menemui Shou Er. Sekarang Yechen sedang ditemani oleh Hua dan juga Xian. Setelah Yechen sampai di tempatnya Shou Er, Yechen pun mencoba untuk menyembuhkan Shou Er menggunakan kekuatan api sejatinya dan juga guntur surgawinya. Yu Er memberi tahu kepada Yechen kalau orang yang telah melukai Shou Er merupakan anggota sekte Zeyang. Tetapi dengan dibantu oleh kelompok lain yang masih belum diketahui oleh Yu Er. Dan disini mereka hanya bisa bertanya kepada Shou Er saja. Lalu Yechen pun menyuruh kepada Yu Er untuk memberi tahu kepada semua tetua Aula Istana Yan Huang untuk bersiap-siap melakukan penyerangan balik setelah Shou Er kembali tersadarkan diri. Karena mereka akan segera balas sendam kepada orang yang telah melukai Shou Er. Kekuatan api sejatinya Yechen sekarang masih mencoba untuk menyembuhkan Shou Er. Singkat cerita penyembuhan itu telah berlangsung selama setengah jam dan sekarang Shou Er pun telah kembali tersadarkan diri. Dengan disini Shou Er yang masih kebingungan karena ia melihat adanya Yechen, Xian dan juga Hua. Serta Senior Liu dan juga Senior Yue. Dan setelah Shou Er melihat mereka semua dengan jelas Shou Er pun langsung menangis. Karena semua orang yang berada di hadapan Shou Er ini merupakan orang-orang yang telah dianggap Shou Er tewas. Namun disini Shou Er melihat jika Yechen, Xian, Hua, Senior Liu dan juga Senior Yue ternyata masih hidup. Hal ini membuat Shou Er sangat senang sampai terharu dan juga menangis. Tetapi sepertinya untuk pembahasan kontes spoiler dari serial Dong Hua, Martial Immortal Season 3 Park ke-19 sampai disini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!